Selamat malam kan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Dalamangsa Dayana Apa kabar semuanya Coba bilang rampes yang di ujung sebelah selatan Satu, dua, tiga Yang di ujung utara ini tiket masuknya bilang rampes Yang di depan saya rampes Yang di belakang rampes Alhamdulillah tepuk tangan semuanya untuk Purwakarta Pesona Indonesia Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Yang pada malam hari ini diwakili oleh Menteri Parwisata Republik Indonesia Selamat datang di Kabupaten Purwakarta Kabupaten kedua terkecil di Jawa Barat Tetapi memiliki semangat raksasa Untuk membangun Indonesia Dengan memberikan konstribusi yang terbaik Melalui ide-ide dan gagasan-gagasan strategis Yang dulu mungkin orang berkata tidak mungkin Hari ini kita sajikan Yang tidak mungkin Semuanya menjadi mungkin dengan satu Caranya kerja, kerja, kerja Tepuk tangan untuk yang bekerja Yang saya hormati Segenap unsur pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta Yang hadir pada malam hari ini Yang saya hormati para tamu undangan Dari berbagai daerah Baik dari Perbinta Provinsi Jawa Barat Para anggota di Provinsi Jawa Barat Sahabat-sahabat saya dari Jakarta Hadir semuanya yang hadir di sini Malam hari ini kita bersama-sama Mengikuti secara seksama Perjalanan pembangunan di Kabupaten Purwakarta Saya berulang-ulang selalu menyampaikan Tidak mungkin membangun Indonesia Kalau tidak berangkat dari budaya Tidak mungkin ada para wisata Kalau tidak berangkat dari budaya Maka saya sebagai orang Sunda Berangkat dari budaya Sunda Ada seorang raja Pada zaman dahulu di kerajaan Sunda Yang berkuasa hampir Kerajaannya 1500 tahun Namanya Prabu Siliwangi Namanya lagi Sri Baduga Namanya lagi Kipa Manah Rasa Namanya lagi Ratu Haji Jaya Dewata Yang mengajarkan tentang hidup Dibingkai dalam kebersamaan Hidup dibingkai dalam toleransi Hidup dibingkai dalam sebuah spirit Bahwa manusia dihadapan Yang pemilik semesta Tidak ada perbedaan Punya hak untuk hidup Punya hak untuk merdeka Punya hak untuk melakukan apapun Selama itu untuk keadilan dan kesejahteraan rakyatnya Maka prinsip-prinsip toleransi Sebenarnya merupakan prinsip utama di kerajaan Sunda Prinsip utama di masyarakat Sunda Jadi kalau yang gak ada toleransi di tanah Sunda Itu bukan orang Sunda Dan bukan para pewaris tahta kemanusiaan masyarakat Sunda Dan yang kedua adalah Karena prinsip toleransi itu Berangkat dari filsafat air Makanya hampir semua tempat di tanah Sunda Namanya cahit-caih-caih Dari mulai cimahi artinya cukup Sampai cisaat Artinya airnya kurang Air adalah palsapa yang kuat Air itu bisa berubah sesuai dengan bentuknya Air bisa mendinginkan Air bisa menentangkan Tetapi kalau air dipermainkan Maka bencaranya lebih besar Dibanding dengan api itu sendiri Maka prinsip pembangunan yang kedua adalah Pengelolaan air secara baik Yang berangkat dari gunung Berkelok-kelok melalui sungai Dari sungai masuk ke danau-danau Dari mulai kalau di Jawa Barat Dari mulai danau Saguling Danau Cirata Danau Jati Luhur Sekarang Jati Gede Itu dibangun di kelola Yang menghancurkan sampalan sawah pertanian secara luas Yang terbentang di wilayah utara Jawa Barat Dan Purwakarta mencoba menghadirkan air Yang ada di tengah-tengah kota Menjadi kekuatan Yang membangun spirit masyarakatnya Yang membangun kekuatan bagi seluruh penduduknya Yang membangun rasa nyaman bagi seluruh pemerintahannya Maka Situ Bulet Artinya danau Yang melingkar bulat ini Mencerminkan sebuah kebulatan tekad Bahwa kami berjanji Kami mengabdi Dan kami berbakti Untuk tanah air Indonesia Maka lahirlah kreativitas Yang disebut dengan Taman Kalau hanya taman pohon biasa Tapi ditama taman air Tapi kalau taman air aja biasa Harus ada mancurnya Sehingga Kita bisa lebih gede Dibanding budaran HI Jadi kalau HI itu kan Bulet tanah HI itu Kalau di sini Kalau di Jakarta ada bundaran HI Maka di Purwakarta ada Situ Bulet Nah Maka kemudian yang berikutnya Kita ingin menampilkan Bahwa Bukan hanya orang lain Bukan hanya Dubai Bukan hanya Singapura Yang punya teknologi Orang Indonesia juga bisa Bukan di Jakarta yang membuatnya Kampung kecil namanya Purwakarta Siapa yang membuatnya Namanya Harry Lulusan STM Nggak pernah kuliah Lulusan STM Ini dirancang oleh Lulusan sekolah menengah Kejuruan Artinya bahwa Sekolah menengah kejuruan aja Sudah bisa bikin yang begini Apalagi profesornya Bisa terbang Akhirnya sampai ke langit Tepuk tangan untuk yang membuatnya Dan asli Putra Purwakarta Sehingga Destinasi ini Kami sajikan Sebagai pengabdian kami Pada masyarakat Dan Tidak ada Penghutan biaya Ketika masuk Orang bertanya Kalau begitu Uang APBD-nya Dibuang-buangin dong Mungkin saya tidak Kalau dalam setiap minggu Kita mengeluarkan biaya 20 juta Untuk bayar listrik Dan operator Di sebelah kanan saya Ada seribu Pedagang Kuliner Yang buka Setiap malam minggu Yang rata-rata mereka Mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah Kali seribu 2 miliar Kita keluarin modal 30 juta Mereka dapat 2 miliar Fungsi negara Bukan memungut retribusi Fungsi negara adalah Menggerakkan Ekonomi publik Sehingga rakyat Merasa Kehadiran negara Membuat bahagia Bagi mereka Yang berikutnya adalah Membuat bahagia warga Di Purwakarta Burunya rata-rata Upanya 3,5 juta Kalau mereka pergi Keluar kota Berapa yang dihabiskan Tetapi Dengan disiapkannya Tempat disini Maka Seluruh warga Bersama keluarganya Dengan modal 100 ribu Untuk makan kuliner Yang ada di Purwakarta Makan sate marangi Makan colena Maka bisa menikmati Liburan beserta keluarga Dengan penuh Rasa bahagia Kalau dihitung Ada 15 ribu Dalam setiap minggu Yang bahagia Ayo Kita buat Dan kalikan Berapa harga Bahagia Bagi setiap manusia Tidak ada harganya Sehingga Menteri yang paling Banyak pahalanya Di antaranya adalah Menteri Pariwisata Karena Membuat banyak orang Bahagia Dan kita ucapkan Kita berteriak Bersama-sama Sambil memegang dadanya Bilang Saya Bahagia Ayo Satu Dua Tiga Bahagia Tambah beserta keluarga Ayo Satu Dua Tiga Saya Bahagia Tambah Satu lagi Beserta keluarga Ayo Satu Dua Tiga Saya Bahagia Beserta keluarga Semoga Mbalu Namaya Segera punya keluarga Amin Amin Pak Terima kasih Saya ucapkan terima kasih Pada malam hari ini Sudah habis disini Dan kami hadir setiap Malam minggu Datanglah Ke Purwakarta Tapi bagi yang di luar kota Jangan hanya sekedar datang Ninep di Purwakarta Banyak jajan di Purwakarta Dipersilahkan menghabiskan seluruh uangnya Di Purwakarta Terakhir Saya sampaikan Berawal Dari Purwakarta Kita bangun Indonesia Yang penuh dengan Rasa Bahagia Terima kasih Pada semuanya Terima kasih Kehadiran Pak Menteri Mudah-mudahan Kita semua Menjadi orang Yang memberikan Yang terbaik Bagi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Waduh Luar biasa banget Kata Sambu ketanya Luar biasa Saya langsung bahagia loh disitu Kang Mendengar dari pemimpin Yang adik dan bijaksana ya Betul sekali Yang pastinya memikirkan Kebahagiaan rakyatnya Jadi berdasarkan dari bahagia Kantong Dan juga ini ya Pendidikan ya pastinya Tadi ada anak bangsa Yang udah berhasil menciptakan Air mancur Luar biasa Tapi mudah-mudahan Lebih banyak lagi yang diciptakan Dan pesannya sangat menarik Kita harus Melestarikan Warisan budaya Betul Karena berangkat dari budaya Itulah Kekayaan yang paling Tidak bisa ternilai harganya Adalah budaya Jadi kita harus menghargai budaya Membanggakan budaya Indonesia Yang pastinya Berangkat dari budaya Kita adalah warga yang toleransi Betul sekali Oke Baiklah Kalau begitu Tidak usah berlama-lama Kita ingin memanggil Bapak Arief Yahya Yang terhormat Untuk datang kemari Bersamakan Dedy Bersama-sama Mendengar tangan Ini prasasi Silahkan Bapak Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samforasun Yang saya cintai Yang saya cintai dan Saya banggakan Puji syukur kita penjatkan Karyat Allah SWT Kita masih diberikan Rahmadani dayatnya Dapat bertemu Dalam acara Grand Launching Taman Air Mancur Sri Baduka Purwakarta Pertama-tama Kang Dedy Mohon maaf Pak Presiden Tidak dapat hadir Seminggu yang lalu Pak Presiden Masih confirm Hadir Tapi Tiga hari yang lalu Beliau menugaskan ke saya Ada nota Faksnya Ke saya Dan ke Bapak Bahwa yang mewakili Presiden Adalah Menteri Pariwisata Tadi Kang Dedy Juga tanya Top 5 nya Event di Indonesia Itu apa Saya sebut Pesta Ksenian Bali Lalu Karnaval Kemerdigaan Lalu karena Pak Presiden Tidak pernah Ke Wakato Belum pernah Berkunjung ke Wakato Tapi yang ingin Saya katakan Dari top 5 Event di Indonesia Salah satunya Adalah Taman Air Mancur Sri Baduka Dan itu saya buat Tertulis Kepada Pak Presiden Setiap Menteri Ditanya Anda mau ngajak Pak Presiden Kemana Salah satunya Beliau mau Saya ajak ke sini Jadi saya janji Kapan-kapan Akan saya ajak ke sini Jadi untuk Warga Purwakarta Anda harus bangga Karena Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta ini Merupakan Taman Terbesar Dan Terindah Se-Asia Tenggara Boleh tepuk tangan Jadi ini akan Membanggakan Warga Purwakarta Warga Jawa Barat Dan tentunya Bangsa Indonesia Nah kalau Membawa nama bangsa Langsung saja Bandingkan dengan Pesaing terdekat kita Salah satu Air Mancur Yang secara Teknologi terbaik Di dunia Tadi sudah disebut oleh Kang Dedy Air Mancur Dubai Atau Dubai Water Fountain Air Mancur Dubai Itu secara teknologi Bagus Nanti Mas Harry yang STM Tadi boleh Dia benchmark Ke Dubai Lalu kalau Secara seni Yang terbaik Yang pernah saya lihat Dan anak-anak muda Kamu bisa lihat Nanti Googling aja Di Youtube Namanya Westlake Lake itu Danau Kalau disini adalah Situ Bulet Disana Westlake Danau Barat Disihu Kota Hangzhou Itu Seninya Bagus Jadi ada Air Mancur Seperti ini Tapi Koreografi Formasi Seninya Luar biasa Bagus Nah Usulan saya Usulan saya Purwakarta ini Menggabungkan Antara Teknologi Dan seni Dan saya tidak Khawatir Karena orang Di sebelah kanan Saya ini Telah diberikan Penghargaan Menibut September 2016 Sebagai Maestro Seni Tradisi Indonesia Jadi beliau Orangnya Jadi Anda Tidak perlu Khawatir Anda punya Orangnya Disini Buat yang Bagus Dengan Formasi Dan Koreografi Yang bagus Kalau Ang Dady Tadi lebih Banyak Menceritakan Tentang Nilai-nilai Kebudayaan Selanjutnya Saya akan Lebih banyak Menceritakan Tentang Nilai-nilai Keeconomian Actually Tourism Itu ada Dua nilai Cultural Values Dan Commercial Values Dan ini Harus seimbang Menggunakan Bahasa yang Sederhana Saya akan Mengatakan Bahwa Semakin Dilestarikan Akan Semakin Mensejahterakan Tadi Pelajaran Melestarikan Budaya Sudah Sekarang Pelajaran Ekonominya Economic Valuenya Target Pariwisata Adalah Mendatangkan 1 juta Wisatawan Untuk datang kesini Apa Artinya 1 juta Wisatawan Pengeluaran Wisatawan Itu Average Adalah 1 juta Rupiah Jadi Kalau ada 1 juta Orang Maka Spendingnya Pengeluarannya Akan ada Uang Beredar Sebesar 1 triliun Di Purwakarta Apakah itu Mungkin Terjadi Sangat Mungkin Terjadi Posisi Strategis Purwakarta Yang berada Tepat Di antara Dua Pasar Utama Di Indonesia Yaitu Jakarta Dan Bandung Ini KM 72 Anggap KM 70 Jakarta Itu 0 Bandung Itu 40 Persis Di Tengah Tengah Tadi Saya Dari rumah Tepat Satu jam Sampai Ke rumah Jadi Orang-orang Bandung Jangan khawatir Anda Hanya Satu jam Berwakarta Demikian Juga Orang-orang Jakarta Ingat Bahwa Purchasing Power Daya Belinya Orang Jakarta Itu Sangat Besar Jadi Potensi Untuk Menangkatkan Satu Juta Wisatawan Itu Sangat Mudah Ini Anak-anak Mudah Purwakarta Pesan Saya Satu Setiap Minggu Kamu Harus Mempromosikan Kotamu Yang Indah Ini Wajib Jadi Silahkan Diunduh Menggunakan Seluruh Sosial Media Yang Kamu Punya Mau Seperti Luna Followernya Berapa 10 Juta 12 Juta Luna 12 Juta Atau Minta Tolong Gini Bagaimana Kalau Luna Kita Jadikan Duta Pariwisata Purwakarta Mau Nggak Kalau Nggak Mau Awas Mau Kulang Kulas Lagi Mau Nah Itu Yang Kedua Dan Ini Yang Terakhir Tadi Nomor Satu Tentang Taman Air Mancur Nomor Tentang Pemasaran Ada Jangan Khawatir Satu Juta Bisa Nomor Tiga Apa Selanjutnya Jadikanlah Purwakarta Sebagai Destinasi Utama Dunia Rumusnya Kalau membuat Destinasi Itu ada Tiga Yang Pertama Atraksi Atraksi Disini 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 Tidak Khawatir Tetapi Harus Banyak International Event Dan Salah Satu Yang Tadi Kami Sudah Hampir Sepakat Dan Akan Kita Adakan Sekitar September Yaitu International Event Berupa Palak Sepeda Atau Nanti Populernya Sementara Namanya Adalah Tour De Jatiluhur Yang Kita Laksanakan Bulan September Dan Itu Kesempatan Untuk Rekan Rekan Para Pemain Pariwisata Disini Untuk Mempromosikan Pariwisata Sebenarnya Sport Event Itu Yang Paling Tinggi Nilainya Adalah Media Value Bukan Dari Direct Impact Yang Datang Mungkin Hanya 30 Pembalap Internasional Tetapi Mereka Dipublikasikan Secara Besar-besaran Menggunakan Jaringan Sport Tourism Yang Ada Di Dunia Jadi Poin Saya Media Value Besar Ratusan Miliar Manfaatkan Itu Untuk Promosi Yang Kedua Akses Akses Saya Sama Sekali Tidak Khawatir Seperti Saya Katakan Tadi Posisi Strategis Purwakarta Dan Terakhir Ini Terakhir Amenitas Purwakarta Harus Memiliki Satu Tourism Resort Seperti Nusa Dua Bali Punya Kalau Di Banten Kita Punya Di Tanjung Lesung Kalau Di Belitung Kita Punya Di Tanjung Kelayang Luasnya Berapa Kira-kira Tanjung Kelayang 300 Hektar Tanjung Lesung 1500 Hektar Tolong Sediakan Tempat Sukasari Berapa Hektar Hampir 1000 Hektar Tolong Dicatat Pak Dadang Di sini Ada Akan Ada Tanah 1000 Hektar Yang Akan Kita Jadikan Kawasan Ekonomi Khususus Pariwisata Jadi Saya Datang Kesini Mengwakili Bapak Presiden Tidak Percuma Nanti Kita Datang Untuk Akhirnya Untuk Mensejahterakan Rakyat Dan Saya Yakin Bahwa Semakin Dilestarikan Akan Semakin Mensejahterakan Oke Demikian Sambutan Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Terima